KPU meyakinkan masyarakat bahwa kotak suara pemilu yang dibuat dari kardus kedap air dan mampu menahan beban hingga puluhan kilogram. Perkhidmatan KPU ini menanggapi kekhawatiran kotak suara yang rentan rusak dan rawan dibobol. Pemilihan kardus sebagai bahan dasar kotak suara pada Pilkada dan Pilpres 2019 hingga kini terus diperbincangkan. Kotak yang akan menyimpan surat suara ini diragukan keamanannya karena dianggap rentan rusak. KPU mengklaim kotak suara berbahan kardus ini tahan percikan air dan mampu menahan beban hingga 80 kilogram. Bahkan kotak suara ini dirancang untuk menghemat anggaran pemilu mengingat kotak suara sebelumnya berbahan dasar aluminium yang dinilai kurang efisien. Kalau terperci air, tersiram air itu dia masih bisa tahan. Artinya kalau dibawa dalam kondisi gremes hujan, dalam situasi normal itu dia bisa melindungi. Nah kotak ini sudah digunakan sejak pemilu 2014. Dipilihnya kardus sebagai bahan dasar kotak suara untuk menghemat anggaran nampaknya harus dipertanyakan. Pada Pilkada dan Pilpres 2014 lalu, anggaran pemilu 2014 yang dikeluarkan KPU saat menggunakan kotak suara berbahan aluminium mencapai 24,1 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Pilkada dan Pilpres 2019 justru naik 3 persen atau bertambah 800 miliar rupiah menjadi 24,9 triliun rupiah dengan menggunakan kotak suara berbahan dasar kardus. Di sisi lain, pendistribusian kotak suara di sejumlah daerah harus menjadi perhatian khusus. Tak hanya sebatas tahan percikan air, sulitnya medan yang harus dilalui membuat kotak suara harus kuat dan tak mudah rusak. Wilayah Indonesia secara umum dikenal sebagai daerah kepulauan. Pendistribusian kotak suara ini kerap harus melewati wilayah perairan. Petugas juga harus menyeberangi sungai untuk memasuki desa terpencil. Terlebih, tahapan pemilu terjadi saat musim hujan. Beberapa daerah menjadi wilayah yang rawan bencana banjir. Tidak hanya tahan percikan air, kotak suara juga harus tahan segala medan, termasuk saat jatuh atau terendam di dalam air. Kotak berbahan kardus dari KPU ini juga kabar sudah sempat digunakan pada pemilu tahun 2014 kemarin, dilanjutkan pada pilkada 2015, 2017, dan 2018. Sehingga kotak suara kardus seperti ini mau berbentuk dari kardus atau juga berbahan aluminium tetap sama fungsinya sebagai kotak suara yang akan melindungi surat suara pada pemilu. Terima kasih telah menonton!